Intro Yuk jadi bagian dari dakwah kami Dukung operasional dakwah dan sosial kami Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selalu saja kita memuji dan memuji Allah Atas segala nimat yang Allah limpahkan kepada kita Termasuk Allah masih memberikan kita kesempatan Satu hari lagi untuk bisa mengisi dan menambah amal amal salih kita Dan juga bertawabat bila memang kita memiliki kesalahan Ataupun dosa-dosa di masa lalu Dan selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita Kepada utusan Allah Nabi Besar Muhammad S.A.W.A.W. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita Untuk mengucapkan salam hormat tersebut Dan tentunya berharap agar diberikan balasan Dari salawat tersebut dengan mengucapkan satu kali Kita akan diberikan balasan sepuluh rahmat Allah Dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa Peninggian derajat dan juga Pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan kita Baik melanjutkan Seperti biasa Ibu sekalian Bedah buku kita agar doa dikabulkan Sebab Terkabulnya dan tertolaknya doa Berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah Yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtan Dan kita masih dalam syarat diterimanya doa Dan kita sudah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu Syarat pertama yaitu ikhlas Bagaimana setiap orang diantara kita Betul-betul memurnikan apapun ibadah yang dia kerjakan Karena Allah Tidak ada hubungannya sama sekali dengan manusia Artinya Ibu dilihat oleh orang Atau tidak dilihat tetap mengerjakan Sholat malamnya, sedekahnya, zikirnya, doanya Kalau ada seseorang mau mengerjakan sebuah ibadah Nanti kalau dilihat oleh orang Ini ciri-ciri kemunafikan Dan juga jelas dia tidak ikhlas Karena orang-orang munafik itu punya ciri-ciri Mereka mencari waktu sholat Mereka mencari kesempatan untuk bersedekah Dan ibadah-ibadah yang lainnya Kalau lagi dilihat oleh manusia Sehingga muncullah niat dia untuk ria Atau dia pamer dari ibadah tersebut Itu sudah panjang libar kita jelaskan Dalil-dalil pada pertemuan yang lalu Intinya Kalau kita beribadah tidak ikhlas karena Allah Walaupun sedikit saja tercoreng Sudah cukup ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya ingatkan kembali Hadis Nabi SAW Tentang masalah jihad Waktu seorang sahabat bertanya Ya Rasulullah Kalau saya berperang Betul-betul ikhlas karena Allah Ingin mendapatkan pahala dan mati syahid Tetapi diikuti sedikit saja Dengan keinginan popularitas Seperti dikatakan seorang pahlawan Atau jagoan Atau apalah ya Misalnya kesatria Atau yang misalnya Apakah aku dapat pahala? Kata Nabi SAW Tidak dapat apa-apa Tiga kali orang ini bertanya Tiga kali juga Nabi SAW mengatakan Tidak dapat apa-apa Jadi kalau ibu sudah kerjakan satu ibadah Saran kami lupakan saja Tidak usah dikenang-kenang Kenang-kenangnya ini Akhirnya membuka pintu ria Ya saya sudah membantu Yayasan itu sekian lama Saya sudah pernah bantu mesjid itu Misalnya saya sudah Nyumbang untuk keluarga miskin ini Sekian banyak atau sekian lama Itu semua akan membuka Pintu ria Makanya kata Nabi SAW Sedikit saja Ria sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi hati-hati sekali dengan masalah ini Jadi tidak usah khawatir Malaikat sudah catat Semua amal yang kita kerjakan Maka tidak perlu kita mengenangnya kembali Kecuali kalau untuk pribadi saja Misalnya Kita pernah termotivasi Untuk mengerjakan ibadah Karena mendengarkan sebuah potongan ceramah Dan ceramah itu Memang berkesan banget buat kita Lalu kita mengenangnya pribadi Agar kita bisa Mengingat kembali Dan kemudian kita mengulangi ceramah Itu berbeda Tapi kalau untuk dikenang Dan diceritakan di depan orang Maka ini tanda tanya Ini perlu jadi Jadi sebuah pertimbangan Bukan tidak boleh ya Karena seorang orang tua Diceritakan pada anaknya Pengalamannya bisa saja Seorang guru ceritakan pada muridnya Bisa saja mungkin sebagai pelajaran Tapi itu sangat pekah Bisa dia ikhlas bisa tidak Tapi kalau umum Setiap kali Kita bertemu dengan orang Selalu menceritakan Kebaikan yang sudah kita lakukan Maka ini jelas Akan lebih Persentase besar Keriaknya itu lebih besar Seperti 80% Cuma 10% Keikhlasan Sekarang kita akan Masuk syarat kedua Dan ini harus dipenuhi Agar Doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sudah kita sampaikan Doa itu senjata Kendaraan terbaik Bagi seorang muslim Agar semua hajatnya dipenuhi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka jangan disiasiakan Dan tidak ada alasan Untuk tidak berdoa Sampai hajat kita Dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan berhenti Mungkin tinggal sekali Atau dua kali lagi Ibu berdoa Diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi sebagian orang Kadang-kadang dia berhenti Dan bersangka buruk Pada Tuhannya Sambil mengatakan Oh Allah tidak terima doa saya Padahal sebenarnya belum Bukan masalah Bukan tidak diterima Tapi belum diberikan Jawabannya Mungkin kadar permintaan Ibu Itu kalau dikasih Angka 10 Ibu baru berdoa Di angka 5 Masih butuh 5 kali lagi Berdoa misalnya Maka sabar saja Berdoa sampai melihat Hasilnya Jadi jangan putus asa Di tengah jalan Dan kita perlu Sangka baik Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah itu lebih sayang Kepada kita Daripada ibu kita Kepada anak Kepada kita sendiri Itu yang Nabi SAW Ucapkan kepada Beberapa sahabat Yang melihat Ada seorang ibu Yang kebetulan Anaknya hilang Di medan perang Kemudian ditemukan Lalu dia memeluknya Dan merasa luar biasa Karena mendapatkan Kembali anaknya Lalu kata Nabi SAW Kalau seandainya Kita nyalakan api Dan kita minta Ibu itu Membakar anaknya Apakah dia mau Maka kata para sahabat Tentu saja Tidak mau ya Rasulullah Artinya Kehilangan anak Kemudian dia dapat Baru kemudian dia mau Bakar anaknya Itu tidak mungkin Sedangkan tidak kehilangan saja Tidak mungkin Seorang ibu bakar anaknya Lalu kata Nabi SAW Demi zat yang jiwaku Dalam genggam Demi Allah Tuhan kalian Allah lebih sayang Kepada kalian Daripada ibu Kepada anak tersebut Jadi Memang Allah SWT Sangat sayang dengan kita Justru Seringkali Allah ingin menambah Ekstra pahala buat kita Dengan cara Menunda Jawaban tersebut Sebagaimana hadith Nabi SAW Yang juga pernah kita sampaikan Di awal-awal Bab doa ini Kalau Allah mendengar Doa yang indah Dari seorang hamba Allah menerlambatkan Jawabannya Tujuannya untuk apa? Agar hamba tersebut Tetap dalam doanya Kalau ibu sakit Ibu mengatakan Ya Allah sembuhin saya Tiba-tiba sembuh di saat itu Apakah kita masih berdoa? Mungkin kita sudah berhenti Karena sudah selesai Tapi kalau Tiga hari Empat hari Seminggu Sebulan Nah di waktu itu Semuanya kita berdoa Kepada Allah Maka di saat itu Pahalanya terus berjalan Pahalanya Terus berjalan Dan sudah sering Kami ulangi Dan kita ulangi Beberapa keutamaan Keutamaan doa Yang luar biasa Yang harusnya tidak luput Seseorang di antara kita Memahaminya Jadi Saya juga ingatkan kembali Berdoa Agar minta Dipertahankan Nikmat Lebih afdal Daripada Musibah sedang datang Minta solusinya Itu selalu Dinyang-nyangkan Supaya kita Tidak ada alasan Untuk tidak Berdoa Bahkan saya sudah Berikan contoh Di pertemuan kita yang lalu Nikmat yang ada Pada diri seseorang Itu bisa jadi doa Buat kita Sebagaimana Allah Memberikan dia kekayaan Kepintaran Jabatan Kita bisa mengatakan Ya Allah Sebagaimana engkau berikan Pada dia Berikan kepadaku Itu bisa saja Atau ada musibah Ada ujian yang datang Pada seseorang Kita bisa jadikan Sebagai doa kita Ya Allah Berikan mereka jalan keluar Dan juga Selamatkan aku Dari apa yang engkau Ujikan pada mereka Lalu apa alasannya Untuk tidak berdoa Ibu bisa introspeksi Diri sendiri Apakah dalam sehari Ibu selalu berdoa Sama Allah Kalau sudah Ya sudah Misalnya Satu hari Shorat lima waktu Saya juga berdoa lima kali Maka ditambah Secara kuantitas Jangan lima kali Setiap saat Setiap saat Lagi di jalan Bisa berdoa Ya Saya sudah kasih gambaran Itu hari Kalau ibu lewatin masjid Masjid itu bagus banget Jangan cuma bilang Oh masjidnya bagus Manfaatnya apa Enggak ada Pujian itu Enggak dibutuhin Oleh Allah Enggak dibutuhin juga Oleh pemilik masjidnya Tapi kita jadikan doa Ya Allah Sebagaimana engkau mudahkan Orang ini membangun masjid Dan dia dapat pahalanya Kalau engkau berikan Kesempatan aku yang sama Kau akan lakukan yang sama Maka bisa sama Pahalanya Ya kan Kalau ibu dari rumah Ke pengajian ini Lewatin 10 masjid 10-10 nya Ibu doa begitu Kalau Allah terima Kita seperti dapat 10 pahala masjid Belum kalau lewat Pesantren Belum kalau lewat Apalah Lihat kendaraan mewah Orang pakai Ya Allah Sebagaimana kau berikan dia Berikan juga aku Itu bukan mustahil Selama saya bilang Tidak bentrok Dengan sunnatullah Sistem yang Allah Sudah buat Ibu tidak mungkin minta Ya Allah Samakan muka saya Sama dia Misalnya Karena mukanya Sudah Allah kasih begitu Atau ibu minta Diubah jenis kelamin Jadi perempuan Ke laki-laki itu Tidak mungkin Karena bentrok Sama sunnatullah Tapi kalau tidak bentrok Maka Masih sangat terbuka Pintu peluang Untuk berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah syarat kedua Setelah ikhlas Yang ini akan kita belajar Dari hari ini Insya Allah Di halaman 28 Yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Di dalam Tata cara berdoanya Jadi ini poin penting Tidak boleh Ibu beribadah Apapun Kecuali sudah Tanya Bagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Melakukannya Ciplak Apa adanya Lakukan seperti Apa yang beliau lakukan Misal contoh Ziarah kubur Jangan pernah Ziarah kubur Sampai tanya Nabi Sallallahu alaihi wasalam Bagaimana Ziarah kuburnya Datang Ucapin salam Kemudian doain Mayid Habis itu Nabi Sallallahu alaihi wasalam pulang Clear Selesai Itu Nabi kerjakan Ya sudah Jangan ditambah Jangan dikurangi Enggak perlu bawa air Enggak perlu bawa bunga Yang sering terjadi Di Indonesia Begitu ya Untuk apa Kadang-kadang ada Jawabannya Tanahnya kering Biar basah Enggak ada hubungannya Enggak akan ngurangi Siksanya Kalau dia orang Memang disiksa Enggak akan menambah Amal solehnya Dan nikmat dikuburan Bagi orang soleh Kalau disiramin air Kan ada hubungannya Sama sekali Bisa saja kuburan itu Tanahnya kering Mungkin cuma gundukan tanah Tapi dibawahannya Taman dari taman surga Bisa saja kuburan itu Dari marmer Bangunannya mewah Tapi dibawahnya lubang Terlumang neraka Lihat hubungannya Makanya ikuti panduan Kalau di perusahaan itu SOP-nya Ada standar operasional Yang harus kita lakukan Jadi jangan nambah-nambah Enggak perlu nambah-nambah Ikuti dan berminkan Ajaran beliau Orang meninggal takziah Bagaimana Nabi bertakziah Tanya Ceritahu Jadi enggak usah dibumbuh-umbuhin Nabi SAW Untuk meninggal Ja'far bin Abi Talib Sebabu beliau Kakaknya Ali bin Abi Talib Ini 10 tahun lebih tua Daripada Ali Meninggal mati syahid Di perang Muqtah Kemudian beliau pada saat meninggal Dikubur di sana Di Jordan Lalu kemudian Nabi SAW Bilang kepada penduduk Madinah Isna'u li'ali ja'far Fa'indam asabu malam yusibkum Buatkan makanan Buat keluarganya ja'far Karena mereka ditimpa Apa yang tidak menimpa kalian Berarti kita disunnahkan apa Bawa makanan ke rumahnya Orang yang sedang bersedih Bukan kita datang makan disitu Jangan dibalik Kita yang bawa minuman Bawa makanan Mereka lagi bersedih Dan takziah Itu untuk meringankan Kesedihannya Keluarga mayyit Bukan mayyitnya ya Kenapa banyak orang datang Berfikir disitu Ya segala macam Karena dia pikir ini Takziah untuk mayyit Bukan Untuk keluarga mayyit Jadi bagaimana kita hibur mereka Makanya Nabi SAW Pada saat bertakziah Di rumah sahabat Beliau datang Dan tidak berlama-lama Datang cuma ucapin A'adhamallahu ajrakum Semoga Allah lipatgandakan Pahala kalian Inna lillahi ma'a'tha Milik Allah Paya yang dia beri Walillahi ma'akhat Milik Allah yang diambil Semua berjalan Sudah dengan takdirnya Udah Nabi pulang Habis itu Tidak duduk makan Ngobrol Ibadah-ibadah ritual Yang dikerjakan Kalau diingatkan Jangan Tidak boleh Jangan sampai berfikir Oh itu ketika kan baik Subhanallah Baik itu di mata Seorang muslim Harus baik di mata Allah dan Rasulnya Tidak cukup dengan baik Di mata kita Karena kalau Semua orang berdali Oh ini baik Maka kira-kira Bu ya Bagaimana Warna-warninya Agama kita Karena diurangan ini saja Misalnya berapa 100-200 orang yang hadir Misalnya Semua menganggap Baik sesuai dengan otak dia Berarti Islam akan terwarnai 200 warna Kan begitu Karena tidak ada standarnya Harusnya Apa yang diperintahkan oleh Nabi Dicontohkan kita murnikan Supaya semua satu dunia ini sama Sama ziara kuburnya Sama takzianya Sama zikirnya Sama doanya Sama sholatnya Tidak boleh ada bumbuhnya Kenapa sekarang Membuat Islam terlalu variatif Banyak sekali Karena mereka mau buat sendiri Dengan alasan ini baik Nabi Isa Tidak semua niat baik Diterima Oleh Allah Masih ingat saya kasih contoh Ibu kerja di satu perusahaan Supaya mudah memahami Bagaimana memurnikan Ajaran Nabi ini penting Jadi ibu nanti Tidak sia-sia waktunya Energinya Hartanya Tidak sia-sia Akan pasti diterima Kalau kita kerja di satu perusahaan Kita diberikan Sebuah tempat Misalnya Anggaplah saya kerja Ini meja saya Meja saya Kainnya ini Inilah tempat porsi saya Yang saya diberikan oleh perusahaan Dan tembok ini berwarna putih Ini adalah ruangan saya Nah di saat misalnya Saya punya inisiatif nih Karena bagi saya warna putih Kayaknya standar banget ya Saya suka warna coklat misalnya Saya pakai duit saya Beli warna coklat Saya cat temboknya Misal Oh ini kainnya kurang bagus Sudah saya ganti warna merah aja Saya suka warna merah Misal Niatnya baik gak? Pakai duit dia Bukan pakai duit perusahaan Dia niatnya baik Tapi pertanyaannya Apakah pemilik perusahaan setuju? Sekarang belang-belang Ini coklat Sebelah sana putih Walaupun inisiatif sendiri Pemilik perusahaan gak mau itu Itulah sebabnya syariat diturunkan Ada standarisasi Gak boleh kita ngarang-ngarang Oh ini kalau diingatkan Ini garis keras lah Ini wahabilah Ini itulah Macam-macam gelar-gelar yang dikasih Padahal kita cuma mengajak Kepada kemurnian Ajaran Harus begitu Untuk apa Rasulullah SAW diutus? Untuk diikuti ajarannya Dicontohi Kita tidak lebih pintar dari Nabi Kan gitu Kalau kita jalankan sunnah Nabi saja Bu Sunnah saja Sudah padat sekali waktu kita seharian Fokus aja yang ada sunnahnya Yang ada perintahnya aja ya Sekarang sholat qobdia Subuh ada dua rakat Sholat subuh dua rakat Ada zikir habis sholat subuh Ada zikir pagi Istirahat sebentar ada duha Dua dari dua rakat Sampai tidak ada batasnya Pendapat yang paling kuat Dua itu tidak ada batas Tidak ada batas jumlah rakatnya Boleh delapan Boleh dua belas Semampunya ibu Minimal dua rakat Sementara istirahat Kita aktivitas sudah sholat duhur Ada qoblyah dua empat Ada duhur empat Ada bakdia dua empat Istirahat sebentar ada asar Qoblyah asar empat Ada asar empat Ada zikir Sore Istirahat sebentar ada maghrib Qoblyah maghrib Dua rakat Maghribnya tiga rakat Bakdia maghrib Dua rakat Istirahat sebentar sudah isya Dua rakat Qoblyahnya empat rakat Isyanya dua rakat Bakdia Sementara istirahat sudah tahajud Ini baru bicara sholat Sunnah dan wajib doang ini Belum kita bicara Jumoh orang sakit Majlis ilmu Banyak ini Itu aja bu Supaya dapat pahala Sudah pasti-pasti Jangan ngarang-ngarang itu Jadi kalau diingatkan Bukan karena garis keras ini Supaya ibu Murni Menjaga kebudayaan agama Dan hanya standar Karena semua dunia Harus seperti itu Orang muslimnya Tidak boleh nambah Apa yang Nabi SAW Tidak Contohkan Banyak orang berdalih Kan waktu di zaman Nabi Ada juga sahabat Yang tidak mengikuti Nabi Lalu mereka berdalih Saya lihat beberapa di media Begitu ya Mereka mengatakan Karena Waktu Nabi bilang Nabi SAW Tadi saya diperlihatkan Tadi saya diperlihatkan Waktu kau ucapkan itu Dilihatkan oleh Allah Malaikat perlu berebut Untuk mencatatnya Karena mulianya kalimat itu Ini Apa ibu sekalian Terjadi di masa Nabi masih hidup Proses agama Penyempuran agama Masih berlanjut Nabi belum Kalau Nabi sudah meninggal Sudah sempurna agama Jangan itu ditarik dalil Kalau kita sekarang Boleh juga buat Apa yang Nabi tidak contohkan Ini ajaib ini Sangat beda Tidak bisa Tidak ada kolerasinya Antara itu sama ini Kalau kita hidup di masa Nabi Kita buat satu perbuatan Kalau Nabi setujui Diistilahkan Dalam Syama'il Muhammad Yaitu dalam Mengambil hukum Dari Nabi SAW Itu ada Perkatan Ada fi'liyah Perbuatan Ada takririyah Persetujuan Nabi Jadi kalau Nabi setuju Bagian dari syariat Tapi itu Di syarat-syaratnya Untuk Nabi masih Hidup Kalau sekarang Gimana caranya Nabi sudah meninggal Dan agama sudah sempurna Sudah turun Al-Ma'idah Surah nomor 5 Ayat 3 Al-Yomakmal tulakum dinakum Harini aku sempurnakan Agama kalian Itu turun Di masa hidup Nabi Terakhir Di haji wadak Haji perpisahan Nabi Karena agama sudah Sempurna Al-Yomakmal tulakum dinakum Harini aku sempurnakan Agama kalian Itu turun Di haji Di musim Haji di Arafah Kepada Nabi SAW Dikenal dengan Haji perpisahan Aku sudah sempurnakan Nikmatu pada kalian Dengan islam itu Aku dida islam Sebagai agama kalian Nah di saat itu Dan pada saat Nabi SAW meninggal Sudah selesai Jadi ini tidak bisa jadi Dalil Ini keliru Kalau orang selalu Mau buat semaunya sendiri Tidak mengikuti lagi Ajaran Nabi SAW Akan-akan mereka mengatakan Maaf Rasulullah Saya lebih tahu Daripada anda Kan anda tidak ajarin Tapi ini bagus Menurut saya Wah ini Warnanya luar biasa Makanya lahirlah Segala macam jenis zikir Yang tidak pernah Di masa Nabi Ya segala macam Jenis ziarah Macam-macam lahir Kalau diingatkan Tidak mau Ya susah Ya kan gitu Padahal sebenarnya kita Harus memurnikan ajaran Nabi SAW Sehingga agama ini Tidak terwarnai Standarisasinya sama Ibu di Indonesia Wajib pakai jilbab Di seluruh dunia Wajib pakai jilbab Kan standar Babi haram disini Haram dimana-mana Sama semua Itu standarisasi namanya Begitu juga dengan Ibadah Sama Solat kita lima waktu Sama Menentukan waktunya Caranya sama Walaupun beda Waktu tapi sama Menentukan subuh itu kapan Duhur itu kapan Sama Jumlah rakat sama Yang wajibnya mana Yang sunnahnya mana Yang makruhnya mana Yang membatalkan Solatnya mana Sama Nah jangan dikarang-karang Nah seperti itulah Jadi kita mengajak Ibu-ibu sekalian Untuk kembali Kepada kemurian ajaran itu Dan ini syarat kedua Diterimanya doa Dan syarat juga Diterimanya semua Amal Harus sesuai dengan Nabi SAW Jadi ibu Sebelum kerjakan Satu perbuatan Apapun ibadah Tanya Rasulullah Buatnya seperti apa Ziarah kubur Jumlah orang sakit Baca Quran Berdikir Berdoa Semuanya tanya Ada riwayatnya Kesehatan Tidak ada Jangan Yang ini tambah-tambah Karena menambah-nambah ini Itu paling dekat Dengan tidak diterima Kenapa Karena Tidak mengikuti contoh Yang Nabi SAW Ajarkan yang Nabi Itu adalah Diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini Poin kedua ini Penting sekali Untuk difahami Setelah ikhlas Harus mencontohi Nabi SAW Berapa kali kami Pada saat bimbing umrah Beberapa jamaah Membahasakan sama saya Dan berulang-ulang Hampir setiap perjalanan umrah sama Ustaz Kok umrahnya ringan sekali Mudah sekali Ini sesuai dengan sunnah Kok dulu Kalau saya umrah travel lain Susah banget Banyak syaratnya ini Syaratnya itu Saya tidak pernah temukan itu Nabi suruh sederhana Niat Niat di mikot Pakai ihram Berbanyak talbiah Tawaf Berdoa bebas Silahkan Salat di belakang Makam Ibrahim Tuhalul Clear Selesai Sudah selesai Jadi tidak usah terlalu rumit Seakan-akan ibadah itu berat banget Sebenarnya tidak Ini contoh-contohnya Baik ini tentu Kalau kita ingin jelaskan Panjang lebar Tapi sekarang Coba kita baca dulu Dalilnya Yang diangkat oleh penulis Di halaman 28 Disitu ya Dikatakan oleh beliau Syarat kedua Diterimanya Doa adalah Mengikuti Rasulullah S.A.W. Dalam kurung Di dalam tata cara berdoa Tapi tadi sudah kita jelaskan Global Semua ibadah Ibu harus mencontohi Rasulullah S.A.W. Karena beliau diutus Memang untuk itu Untuk memberikan contoh Dan dicontohi Kata penulis Dan ini adalah syarat Diterimanya Seluruh ibadah Jadi bukan cuma doa Semua ibadah Harus umrohnya Baca Qur'annya Doanya Sedekahnya Semuanya harus sesuai Dengan apa yang Nabi S.A.W. Contohkan Sebagaimana Allah Berfirman Dalil pertama Surah Al-Kahfi Ayat 110 Bunyinya Katakan Hai Muhammad Sungguhnya Aku ini Hanyalah seorang Manusia Seperti kamu Nabi Muhammad S.A.W. Disuruh Ucapkan kepada kita Semua umat manusia Saya seperti kalian Duh manusia biasa Yang diwahyukan Kepada aku Nah perbedaan aku Sama kalian Aku dapat wahyu Tapi sama manusia biasa Tidak perlu dikultus Berlebihan Dimuliakan Iya Dibacakan sahur Pada beliau Iya Dicontohi Ajaran beliau Iya Tapi berlebihan Jangan Lalu dikultus Lalu dikultus Dijelaskan oleh penulis Yang dimaksud Dengan amal salih Adalah Segala amal perbuatan Yang sesuai dengan syariat Allah S.W.T Dengan maksud Dan niat Karena Allah semata-mata Maka oleh sebab itu Doa dan amal salih Harus ikhlas Karena Allah Dan harus sesuai pula Dengan syariat Yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W. Dalil pertama Jadi kalau mau selamat Di akhirat Harus amal salih Sesuai dengan apa Yang Allah dan Rasulnya Syariatkan Kalau tidak Maka tidak akan diterima Ada seorang jamaah Bahkan pernah ibu-ibu Datang Habis makan Di hotel Terus datang kepada saya Ustaz Tadi waktu ke Raudah Kami diingatkan Karena di travel kami Kami ingatkan disitu Salat di Raudah Oke Kalau mau berdoa Silahkan Tapi jangan Belebihan Kami ajarkan Tidak perlu Menggosok-gosok Mimbarnya Tidak perlu Apalah pegang besinya Terus dia bilang Ustaz di travel yang dulu Saya disuruh itu Pegang-pegang besinya Mimbarnya Saya bilang Itu dibuat oleh Kerajaan Saudi Bukan mimbar dari masa Nabi Kalau itu mimbar Nabi Mungkin masih beda Mungkin ada bahasa Ini bukan Mimbar Nabi Sudah rusak Sudah tidak ada Mimbar dibuat Apa hubungannya coba Bahkan dia bilang Saya disuruh gelantungan Di situ Di besi Itu kata ibu Itu depan saya sendiri Ngomong Subhanallah Kenapa harus berlebihan Seperti ini Kan gitu Kami dulu Waktu masih mahasiswa Di Madinah Waktu itu ya Kalau sekarang Seingat saya Mungkin sudah tidak ada Tapi waktu di masa kami Kadang-kadang Kalau di musim haji Kami ditawarkan Mahasiswa dari berbagai negara Untuk jaga Kedepan kuburan Nabi Ingatkan jemah haji Ayo silakan lewat Ucapin salawat Jalan Begitu saja Itu kalau lalai sedikit Itu bapaknya ambil kopi Gosok-gosok Di Pintu besi rumah Nabi Itu kan dibawa oleh pemerintah Saudi Bukan pintu Nabi Dari waktu Nabi dulu Bukan Ada yang kadang-kadang Lebih parah Itu lempar surat Itu lubang Dilempar kertas Habis haji Dibersihin Didapat tulisan Bahasa Indonesia Bahasa Urdu Bahasa Inggris Minta Ya Rasulullah Sembuin penyakit saya Ya Rasulullah Mudain jodoh saya Ini kalau Nabi hidup Dimarain nih Bagaimana minta Sama orang yang sudah mati Gak boleh Kalau Nabi masih hidup Itu pun kita masih bilang Ya Rasulullah Doakan Saya kepada Allah Agar dimudain jodoh Itu iya Sahabat tidak ada yang bilang Ya Rasulullah Mudain jodoh saya Gak ada Masih cita minta Apalagi Nabi sudah meninggal Contohnya Subhanallah Ada saja Kadang-kadang orang yang Melakukan ini Karena polosnya Mungkin dia terima saja Kemudian dia main amalkan Saya perlu titik beratkan ya Mengikuti sunnah Nabi SAW itu Ibu renung itu ya Mudah dan murah Mudah dan murah Orang mati nih Ikuti sunnah Nabi Coba Kain kafan Mandikan pada saat itu Dan murah Air sama daun bidara Mau tambah sampo Sabun okelah Digosok badan Karena diwangikan Pukus kain kafan Disolati Dan dikubur Tanahnya gundukan tanah Gak ada marmer Gak ada rumah Karena Nabi SAW bilang sama Ali Hai Ali Jangan kau temukan kuburan Kecuali kau sama ratakan Dengan tanah Jangan dibangunin Jangan ditulisin Gitu kan Itu kata Nabi Coba lihat Coba ketik di google Riwayat Pesan Nabi kepada Ali Tentang kuburan Coba baca deh Nabi bilang begitu Kenapa sekarang kita pakai pagar Pakai marmor Pakai rumah-rumahan Kan ini agak unik Tapi kalau diingatkan Wah ini garis keras Loh subhanallah Nabi yang bilang Gimana caranya garis keras Untuk menghindari Perbuatan dia Supaya tidak berubah Maka dia langsung mencap Orang lain salah Kan kita harus berjaksana Ya Jadi itu penting banget Untuk memahami masalah Seperti ini Jadi murah sekali Kalau ikuti sunnah itu Orang meninggal tadi Tazia Murah sekali kan Karena yang sedang sedih Gak usah lagi sibuk Untuk biayai tamu yang datang Yang datang yang bawain makanan Untuk mereka Supaya mereka Makan Minum gitu ya Saya pernah pulang dari Salah satu rumah Artis kita Ya waktu itu Saya ceramah di depan beberapa Teman-teman artis semuanya kumpul Terus drivernya beliau Lalu saya pulang Karena saya tidak bawa kendaraan Bilang sama saya Ini dia cerita sama saya sendiri Berdua di mobil gitu Ustadz Saya ini bukan Ini bukan itu Dia sebutkan ormas di Indonesia Saya sudah saya sebutkan Dia bilang gitu ya Terus kemudian Tapi saya bingung Saya Minggu lalu dia bilang Ayah saya meninggal dulu di kampung Ayah saya meninggal dulu di kampung Kemudian Saya ditelepon sama kiainya Lalu dia bilang begini Kamu mau ambil paket yang mana Terus saya bingung Paket apa Ya paket Paket tiga hari Tujuh hari Empat puluh hari Kamu tinggal siapin uang Nanti kami yang siapkan orang-orangnya Apa jawaban dia Ini fitrohnya orang ya Secara alami Orang sebenarnya itu Tidak bentrok sama Sunda Nabi Dia bilang apa Ustadz saya bingung Masa saya sudah sedih Kehilangan orang tua saya Saya harus keluarin biaya lagi Sampai kadang-kadang di kampung itu jual Jual sapinya Jual ininya Hanya untuk itu Dari mana ajaran ini Kan gitu Itu yang perlu kita tanya Dari mana ajarannya Gitu kan Kalau Nabi ajarin tidak seperti itu Justru kita datang menghibur Mereka Bedain ya Takziah Meringankan kesedihan Keluarga yang sedang sedih Kalau ziarah Ibu lagi Ziarah Silaturrahim Oke lah Duduk makan Ngobrol Silahkan Takziah bukan begitu Ngeringanin kesedihan keluarga main Datang doain pergi Kau selama-lama orang lagi sedih Biar orang lain juga datang Dan Nabi kerjakan maksimal tiga hari Kapan lebih dari tiga hari Cukup tiga hari Takziah Selesai Habis itu orang aktivitas Seperti biasa Sudah Kan gitu Kenapa bisa seperti itu Ya karena memang dalam Islam Kita diajarkan Mati itu sebuah pintu Menuju ke akhirat Dan dia tidak hilang Di mata kita sekarang Di dunia orang yang mati itu hilang Tapi sebenarnya dia tidak hilang Dia sedang mendahului kita Kepada kehidupan yang abadi Untuk menuju ke akhirat Yang Khalidina fiha Al-Quran selalu gitu ya Surga Khalidina fiha Kekal di dalamnya Bagaimana kita menurut sana Harus mati dulu Jadi mati itu bagi seorang muslim Awal segalanya Karena dengan mati Dia terima hasil amalnya Selama di dunia Solatnya Puasanya Dan dia terima balasnya Dia menuju ke Dia dahului kita saja Dia tidak hilang Untuk apa Berlama-lama bersedih Kan gitu Kalau dia sudah dahulu kita Dan memang ajal sudah datang Kita biar nangis darah Tetap dia sudah mati Tidak bisa hidup Ada syariat datang Memandu kita Caranya bagaimana Seperti itu Kalau untuk Mayyidnya Tadi kan takziah Meringatkan korona mayyid Kalau untuk mayyid Dari pertama Dia hembusi nafas terakhir Sampai kita hembusi nafas terakhir Kita doain Bukan di saat takziah itu Dari pertama Dia hembusi nafas Dia mati Kita doain Sampai kita hembusi nafas juga Itu yang betul Doain mayyid setiap saat Bukan hanya di hari-hari Takziah-takziah Untuk ngeringanin keluarganya mayyid itu Itu dalam Komponen syariat yang benar Seperti itu Jadi akan ringan Tapi kalau lawan daripada sunnah Subhanallah Biasa orang bidang-bida' Lawan dari sunnah itu Bida' itu Sulit mahal Orang kalau mati Nah susah Saya pernah lihat ada keluarga meninggal Kain kafannya harus ditulisin Ukir-ukir Kain kafan itu harus kain polos ya Dibuatin kayak baju digunting Dipakein di badannya Terus ada tradisi yang unik-unik gitu ya Kadang-kadang pada saat dibukusin Kain kafan itu Harus pada saat dibawa ke kuburan Disentakin Apa namanya Grandanya itu Sebelum masuk ke kuburan Itu di Sulawesi Selatan Kami biasa begitu ya Saya tidak tahu kenapa Ada sebagian orang lakukan itu Saya juga pernah di Jawa Timur Jenazahnya sebelum pas keluar rumah Sebelum keluar kuburan Itu diangkat Terus ada keluarganya keliling Pernah lihat gak Ya keliling Di bawah pemikulnya itu Untuk apa ini Tawaf ini Kan agak unik ini Kenapa Apa maksudnya gitu Belum lagi kalau jenazah lewat Lempar duit koin Saya kadang-kadang Lihat duit Untuk apa lempar duit koin Ada orang mati lewat Pernah juga ada Saya jalan sama orang gitu Terus dia buka dompetnya Saya tanya kenapa Karena kalau lewat Lihat orang mati Katanya dapat rezeki Dari mana khurafat ini gitu Kalau begitu luar biasa Kita tunggu aja dekat kuburan Ya kan sederhana ya Kalau itu pemikirannya Tunggu dekat kuburan Bahkan setiap hari ada orang dikubur tuh Buka dompet disitu Gak usah kerja Dapat duit Kan ini Entah dari mana mereka Ngarang-ngarang ini Tapi menjadi memasyarakat Subhanallah Orang kalau ikutin sunnah itu Mudah dan murah Ya simple sekali gitu Dan itu dalam semua Ijnis ibadah tentunya Kemudian dalil yang kedua Dikatakan Atas dasar ini Al-Fullayda ibn Iyad Masih di lanjutan tadi ya Dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Mulk Ayat 1 dan ayat 2 Maha suci Allah yang di tangannya Segala kerajaan Dan dia maha kuasa Atas segala sesuatunya Yang menjadikan mati dan hidup Supaya dia menguji kamu Siapa di antara kamu Yang lebih baik Amalnya Dan dia maha perkasa Lagi maha pengampun Kata Fudayda ibn Iyad Ibu kalau pegang bukunya Garis bawahi nama orang ini ya Atas dasar ini Al-Fudayda ibn Iyad ini Nama ulama' tabi'in Ya Fudayda ibn Iyad ini Nama orang yang sangat mesyur Dia dulu ini Bekas perampok jalanan Dapat hidayah Dia taubat Jadi ulama' besar Ini Kisahnya unik sekali Nanti Bapak ibu ibu-ibu Bisa kembali ke Searching di google Tentang kisah ini cukup panjang Tapi Beliau menafsirkan Surah Al-Mulk Ayat 1 sampai ayat 2 Beliau berkata Maksud dari Yang lebih baik Amalnya Dia Agar Allah menguji kalian Siapa yang paling baik Amalnya Beliau mengatakan Adalah amal yang paling ikhlas Dan paling benar Allah menguji kita Dengan kehidupan dan kematian Untuk menguji siapa Di antara kita yang paling baik Amalnya Paling ikhlas karena Allah Dan juga paling benar Kena mengikuti Ajaran Nabi SAW Beberapa murid yang bertanya Apa yang dimaksud dengan Amal yang paling ikhlas Dan paling benar Jawabannya Sesungguhnya suatu amal perbuatan Apabila dikerjakan dengan ikhlas Tapi tidak dilakukan Dengan cara yang benar Maka tidak akan diterima Oleh Allah SWT Sebaliknya Apabila dikerjakan dengan benar Tapi tidak dilakukan dengan ikhlas Maka tidak akan diterima pula Oleh Allah SWT Sampai amal itu Dikerjakan dengan ikhlas Dan juga benar Yang dimaksud dengan ikhlas Adalah amal yang murni Karena Allah Yang dimaksud dengan benar Ialah sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu kan Jadi harus betul-betul Menciplak Mengikuti Contoh dari Nabi SAW Saya ulangi lagi Ibu jangan buat ibadah Kecuali cari tahu Rasulullah Buat seperti apa Ciplak apa adanya Walaupun sederhana Di mata kita Yang penting itu contohnya Sudah gitu kita ikutan Gak usah repot-repot Jangan nambah-nambah Jangan bubuk-bubuhi Bahkan jangan pernah menganggap remeh Sebuah sunnah Nabi Ah masa cuma begitu Gak boleh Kenapa terjadi di masa Nabi SAW Ada tiga orang sahabat Bu Tiga-tiganya merasa Karena ibadahnya mereka Sangat luar biasa Udah sampai pada level Semua Perintah agama dikerjakan Muncul perasaan Dalam diri Tiga orang ini Ingin ibadah lebih Ingin ibadah lebih Maka mereka pun Datang ke rumah Nabi Lalu tanya pada Ummahatil-Muminin Istri-istri Nabi Apa yang Nabi buat di rumah Aisyah bilang Rasulullah SAW Di rumah Kadang-kadang menyelesaikan Pekerjaan beliau sendiri Atau kadang-kadang Membantu istrinya Maka ketiga orang ini Dalam hadit dikatakan Ka'anom akalluha Seakan-akan mereka anggap Kok cuma itu sih ya Gitu Mereka ingin mungkin Mungkin sholat seribu rakaat Ya zikir mungkin Sepuluh ribu kali Mungkin mereka mau yang begitu Ya ini tambahan dari saya Tapi untuk menjelaskan saja Tapi mereka seakan-akan Menganggap kok Cuman itu sih Masa Nabi di rumah Cuma bantu istrinya Atau penuhin hajatnya Sendiri gitu kan Maka mereka tiga-tiganya Masuk masjid Lalu mereka berikror Yang satu bilang Mulai sekarang Saya akan sholat malam Tidak mau tidur Pokoknya mulai dari Habis bakdia isya Sampai subuh Sholat malam terus Tidur Supaya beda dengan orang lain Mau ibadah lebih Yang satu lagi bilang apa Mulai sekarang Saya mau puasa Tidak mau buka puasa Ya Sampai sudah tidak tahan Jadi misalnya Sekarang maghrib ini Misalnya hari ini Contoh ini Kalau misalnya hadis nen Ini contoh saja Kita kan sekarang hari Rabu Tapi ini contoh hadis nen Dia puasa sunnah ini Pas azan maghrib masih kuat Dia tidak batal Dia lanjut besok Dia ingin lebih Tidak seperti orang umumnya Karena dia merasa Mampu mengerjakan Paham gak Yang satu bilang apa Mulai sekarang Saya gak mau nikah Karena bagi dia nikah Sama wanita Ganggu ibadahnya Ibu jangan tersinggung Karena ini di masa dulu juga Sudah meninggal orangnya Yang jelas Tiga-tiganya ini Berikror begitu Di masjid Didengar oleh banyak orang Dilapor ke Nabi Ya Rasulullah Ada tiga orang Di masjid ikror begini Ini kalau gak diperbaikin Ini bisa jadi sumber Hukum nanti Maka karena Nabi Masjid Nabi datang Nabi SAW mengingatkan Ketiga orang itu Di depan orang Sampai kepada saya Berita begini dan begitu Ada di antara kalian Yang mengatakan Saya tidak mau Tidur di malam hari Ada yang mengatakan Tidak mau buka puasa Kecuali sudah tidak tahan Ada yang mengatakan Tidak mau nikahi wanita Maka beliau mengatakan Ketahuilah saya Kata Nabi ini Ini contohnya Saya adalah orang Yang paling bertakwa Kepada Allah di antara kalian Gak usah cari orang Yang paling baik Level ibadahnya Sudah saya kata Nabi Ingat Saya juga Tidur di malam hari Dan saya bangun Sholat malam Gak usah Begadang semalam suntuk Tidur saja Satu jam Dua jam sebelum Bangun sholat Gak usah semalam suntuk Siksa diri Islam tidak seperti itu Nabi bilang Saya saja Orang yang paling bertakwa Tetap tidur Dan sholat Saya juga Puasa Dan buka puasa Dan saya menikahi wanita Sampai menolak Sunnahku Bukan dari golonganku Coba Jadi gak boleh ngarang-ngarang Walaupun kita Anggap ringan Itu berita Nabi Sudah seperti itu saja Tinggal konsisten dijaga Kalau Allah sudah memudahkan kita Beramal Jadi penting sekali Untuk menjaga kemurnian itu Kemudian dikatakan Kemudian Al-Fudali bin Iyad Membacakan Ayat 110 dari surah Al-Kahfi Al-Fudali bin Iyad Nabi SAW Dan jangan dia mempersekutukan Sesuatu pun Dalam ibadah kepada Rabnya Dan juga Ayat 125 Dari surah An-Nisa Yang bunyinya Dan siapakah yang lebih baik agamanya Daripada orang Yang ikhlas menyerahkan dirinya Kepada Allah Sedangkan dia pun Mengerjakan kebaikan Dan ia mengikuti Ajaran Ibrahim yang lurus Dan Allah menjadikan Ibrahim Sebagai kesayangannya Kita baca dulu Dan lanjutannya juga Dalam surah Luqman Ayat 22 Ini maksudnya Ayat-ayat yang dibaca oleh Fudali bin Iyad Masih tokoh yang tadi Kita bilang itu Dia membacakan juga Untuk menguatkan Pentingnya ikhlas Dan memegang pada Sunnah Nabi SAW Beliau membacakan Surah Luqman Surah nomor Ini 30-an Dia Atau di ayat 22-nya Tepatnya Berbunyi Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya Kepada Allah Sedangkan dia adalah orang yang berbuat kebaikan Maka sungguhnya Ia telah berpegang Kepada buhul tali yang kokoh Dan hanya kepada Allah Kesudahan segala urusan Kemudian dikatakan Yang dimaksud Islam Al-Wajhi Atau menyerahkan diri Kehadirat Allah Dalam ayat tadi Dan dia menyerahkan dirinya kepada Allah Ialah memurnikan niat Doa dan perbuatan Semata-mata untuk Allah Dan ihsan Berbuat kebaikan Berarti mengikuti Rasulullah SAW Dan juga sunnahnya Ini dalil yang dipegang oleh Fudhal ibn Iyad Tentang pentingnya Menjaga Kemurnian ibadah Sesuai dengan perintah Allah Dan ikhlas kena Allah Kemudian mencontohi Nabi SAW Lalu kata beliau Di sini penulis Maka wajib Atas setiap muslim Mengikuti Rasulullah SAW Dalam segala perbuatannya Sebagaimana firman Allah SWT Juga yang lain Dalam surah Al-Hazab Ayat 21 Laqad kana lakum fi rasulillahi Uswatun hasanatun liman Kana yarjullaha Wal yawmal akhira Wadhakrallaha kathira Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW Itu suri tauladan Yang baik bagimu Yaitu bagi orang-orang yang mengharap Rahmat Allah Dan kedatangan hari kiamat Dan dia banyak menyebut Allah Ada kisah unik dari Abdullah bin Umar Ini sahabat Nabi Yang punya judukan Orang yang sangat Fanatik mencontohi Nabi Sampai beliau pernah Berhenti di sebuah tempat Untuk menyelesaikan Hajatnya saja Kemudian waktu ditanya Kenapa anda berhenti disini Beliau mengatakan Karena saya Pernah waktu haji Bersama Nabi Nabi pernah selesaikan Hajatnya disini Dalam riwayat lain Beliau pernah mampir Di sebuah tempat Lalu tidur Di bawah sebuah pohon Walaupun sejenak Kemudian beliau pergi Ditanya kenapa anda lakukan Karena saya pernah jalan Sama Nabi Nabi pernah tidur Di pohon ini Begitu luar biasanya Mereka Menjaga apa yang Nabi SAW contohkan Semua diikutin Maka disini Penting sekali Untuk kita fahami Tersisa mungkin Yang memang tidak bisa Itu adalah Khalkiyahnya Nabi Ciptaan fisiknya Nabi Tidak bisa kita Ciplak ya Seperti misalnya Postur tubuh Nabi Warna kulit Nabi Bentuk rambutnya Itu tidak mungkin Kita samakan Karena Allah sudah Ciptakan begitu Tapi kalau dalam syariat Itu tidak ada Perbedaan harusnya Karena harusnya Semua sama Semua sama ibadah Yang kita kerjakan Semua juga sama Memahami dosa Yang harus kita tinggalkan Itu adalah standarisasinya Nah seperti itulah Dari Nabi SAW Adalah sebaik-baik Suri Tola Dan sebaik-baik Idola Yang harusnya diikuti Semua Lini kehidupan beliau Kemudian dalam Surah Limbran Ayat 31 Dalil selanjutnya Tentang pentingnya Menjaga kemurnian Mengikuti ajaran beliau SAW Yang berbunyi Katakanlah Jika kamu benar-benar Mencintai Allah Maka ikutilah aku Nisaya Allah Mengasihi dan Mengampuni dosa-dosamu Dan Allah Maha pengampun Lagi maha penyayam Dari ayat ini Dari Surah Limbran Ayat 31 Nabi SAW Diperintahkan oleh Allah Untuk menyampaikan Kepada semua umat Islam Kalau kalian mencintai Allah Ya betul-betul Tahu ada Tuhan kalian Dan mau mendapatkan Rahmatnya Mau masuk ke surganya Di akhirat Maka ikuti aku Murnikan ajaranku Apa yang aku ajarkan Ikuti saja Maka pasti Allah Akan mencintai kalian Dan mengampuni Dosa-dosa kalian Jadi Mengikuti sunnah Nabi SAW Mengikuti panduan beliau Dan memurnikannya Maka itu bagian Daripada Rasa cinta Kepada Allah Dan Allah juga Akan mencintai Kita dan penyebab Pengampunan terhadap Dosa-dosa Begitu juga dengan Surah Al-Araf Ayat 158 Yang berbunyi Allah SWT berfirman Katakanlah hai manusia Sungguhnya aku adalah Utusan Allah Kepadamu semua Yaitu Allah Yang mempunyai Kerajaan langit Dan bumi Tidak Tuhan Yang berhak Disembah selain dia Danya besar Kadang ganti Allah Yang menghidupkan Dan yang mematikan Maka berimanlah Kamu kepada Allah Dan Rasulnya Nabi yang ummi Nabi SAW punya ciri Tidak bisa baca Tidak bisa nulis Dikenal dengan ummi Yang beriman kepada Allah Dan kepada kalimat-kalimat Dan ikutilah dia Ikutilah dia Maksudnya ikuti siapa Rasulullah SAW Murnikan Supaya kamu Mendapatkan Petunjuk Supaya kamu Mendapatkan Petunjuk Makanya bahasa Abu Bakar itu Kepada Umar bin Khattab Wadiyallahanhum Bahasa yang sangat menarik Dimanapun Rasulullah SAW Pijakan kakinya Pijakan kakimu Di situ Jangan pernah bantau dah Karena Nabi Tidak kerjakan Sesuai dengan Sesuai dengan perintah Allah Memang kita harus menjaga itu Dan ada Nasihat Yang menarik Dari salah satu sahabat Sehingga saya perkataan Mual Ibn Jabar Kalau saya keliru Di nama sahabat Tapi perkataan ini betul Beliau mengatakan Akan datang nanti zaman Pada saat itu Beliau ambil batu dua Besar Kemudian beliau satukan Ada celah kecil Di antara dua batu itu Yang bisa tembus cahaya Di siang hari Maka beliau mengatakan Akan datang nanti zaman Tidak tertinggal Kemurnian sunnah Kecuali seperti cahaya ini Artinya banyak orang Nanti tidak mau Memurnikan Semaunya sendiri Tidak mau ikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Ini bahaya sekali buat dia Seperti tadi orang kerja di perusahaan Tidak mau ikuti SOP Maka percuma Ibu kalau jadi pegawai di perusahaan Ikuti aja peraturan perusahaan Pasti semua dijanjikan dapat Ya gajinya Ya bonusnya Jabatan dapat Karena sudah ikuti peraturan Tidak usah jadi Ya pahlawan kesiangan Tiba-tiba mau buat sesuatu Yang perusahaan tidak suruh Kecuali pimpinan perusahaan yang bilang Ayo kreatif silahkan Kembangkan Itu lain Tapi tidak disuruh seperti itu Allah tidak perintahkan kita Dan Rasulullah SAW Tidak mengatakan Ayo kreatiflah dalam ibadah Ini sujud saya ajarin Kalian mau sujud dengan cara apa Silahkan Itu lain Tidak ada perkataan begitu Disuruh menciplak Betul-betul mengikuti Cata cara beliau Ibu tahu Tata cara sholat Nabi Saking inginnya Nabi Mencontohkan kepada para sahabat Dan dinukil oleh mereka kepada kita Dan turun-temurun Sampai hari kiam Nanti orang-orang beriman akan belajar Beliau mengatakan Solat sebagaimana saya sholat Lalu Nabi naik di atas mimbar Supaya orang lihat Bagaimana cara sholat Beliau boleh praktikin Supaya sahabat melihatnya Lagi haji Beliau mengatakan Ambil kemurnian manasik dariku Tata cara ibadah ini Bagaimana Kapan masuk minah Bagaimana cara sholatnya Zikir apa yang dibaca Di Arafah Di Muzdalifah Sampai selesai haji Ambil semuanya kemurnian Jadi waktu Nabi jalan di musim haji Itu semua sahabat ikutin Dicari Apa yang Nabi kerjakan Kalau yang tidak sempat Lihat Nabi Mereka menukil Mengambil dari sahabat Yang sempat melihat Nabi Apa yang Nabi kerjakan Jadi memang betul-betul Menjaga kemurnian tersebut Penting sekali Ya Penting sekali Jadi Ibu sudah bisa Kalau ada yang sampaikan Sebuah hukum Tanya Ada dalilnya enggak Ada ayatnya Ada hadithnya Ada contoh sahabat Nah hanya Jangan cuma terima begitu saja Mentah-mentah Sehingga akhirnya nanti Bisa saya benar Bisa saya tidak Kan gitu Maka ini Penting sekali untuk difahami Kemudian dalil selanjutnya Surah An-Nur Ayat 54 Yang berbunyi Kul Ati'u Allah Wa ati'u Rasul Fa'in tawallahu Fa'inna ma'alayham Alayhi ma'hummila Wa'alaykum ma'hummiltum Wa'intu ti'uhu Tahtadu Wa ma'al rasul Illal balagul mubin Katakanlah Hai Muhammad Kepada semua umatmu Ta'atilah Atau ta'atlah Kepada Allah Apa yang Allah Perintahkan Kerjakan Apa yang larang Jahui Dan ta'atlah Kepada Rasul Muhammad SAW Dan jika kamu berpaling Maka sungguhnya Kewajiban Rasul Hanyalah Apa yang dibebankan Kepadanya Kalau sudah disampaikan Rasulullah bersabda Bu Kerjakan Ini Nabi gak contohin Tapi tetap aja Mau kerjakan Berarti tugas Nabi Dan tugas orang Menyampaikan dari Nabi Sudah cukup menyampaikan Tidak bisa kita paksakan Bu gak boleh loh Ibu jangan gini Kita ketuk rumahnya Harus ditinggalkan Itu bukan tugas kita Tugas Nabi SAW Dan tugas para ulama Para da'i Mengingatkan Dengar Alhamdulillah Dia selamat Dia tidak dengar Ya sudah Dia dipertanggungjawabkan sendiri Pertanggungjawabkan sendiri Saya pernah berbicara Di depan beberapa Teman-teman kita Da'i Dan berulang kali Saya pernah bicarakan Waktu itu Kita lagi Umrah plus Palestine Di depan Da'i-da'i Seluruh Palestine Dikumpul Saya tidak sengaja Datang ke Yayasan itu Lalu kemudian Diminta bicara Saya bilang Untuk apa Saya bicara di sini Dia bilang Tolong kasih apalah Satu patah Kata gitu Saya tidak tahu Kenapa saya bicara Tentang masalah itu Tentang masalah kemurnian Mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu juga di Indonesia Berapa kali kita bahasakan Ya Benar saya dikumpul Dengan beberapa teman-teman Ustadz Kiai gitu Terus diminta bicara Saya mau bicara apa ini Kenapa saya harus bicara Kenapa tidak yang lain Tidak Ustadz coba bicara Saya sampaikan apa Bagaimana kita kembali Kembali kepada kemurnian Ajaran Dan itu dakwah yang kami Sedang sampaikan Tidak usah diserang dakwah ini Karena kita sampaikan Dengan dalil Kalau bapak-bapak tetap Mau kerjakan Apa yang dianggap benar Silahkan Tapi ingat Ada pertanggung jawabannya Di hadapan Allah Apalagi disampaikan Depan umat Umat ini tidak faham Cuma mengikuti doang Tanggung jawabannya berat Kerjakan ini Kerjakan Sebenarnya tidak ada sunnahnya Ini bahaya sekali Orang kalau kerjakan Dan dia diminta penjawaban Berapa banyak orang yang salah Karena dia cara Menyampaikan salah Nah ini Harus hati-hati sekali Makanya dikatakan Taatlah Katakan Hai Muhammad Taatlah kepada Allah Dan taatlah kepada Rasul Dan jika kamu berpaling Maka sesungguhnya Kewajiban Rasul Hanyalah apa yang dibebankan Kepadanya Maksudnya menyampaikan Kewajiban kamu Adalah apa yang dibebankan Kepadamu Dan jika kamu taat Kepadanya Nyanya kembali Kepada Rasulullah S.A.W. Jika tahu Taat kepada Rasulullah S.A.W. Nisyaya kamu akan mendapatkan Petunjuk Dan tidak lain Kewajiban Rasul itu Hanya menyampaikan Atau amanah Allah Dengan terang Maksudnya Dijelaskan apa adanya Maka dalam sebuah hadis juga Kata Nabi S.A.W. Yang halal Jelas Yang haram Jelas Maksudnya Nabi sudah Sampaikan semua Ini halal loh ya Silahkan nikmati Makanan Pakaian Pendapatan Pergaulan Segala macam Silahkan Ini haram ya Sudah jelas Di antaranya ada hal yang Samar-samar Boleh gak sih hukumnya Kata Nabi Siapa yang menyelamatkan dirinya Yang samar-samar Dia menyelamatkan Kehormatan dirinya Dan agamanya Dan siapa yang Menyerumuskan dirinya Pada yang samar-samar Dia terjerumus Pada yang haram Nah berarti kan Tidak ada lagi samar Karena yang samar Masuk dalam kategori Haram Kalau ibu gak tahu Hukumnya boleh gak sih Tinggalkan dulu Jangan dikerjakan dulu Sampai ada Pembolehannya Gitu ya Karena itu samar Kalau samar Jangan Kerjakan yang sudah jelas Saja Yang sudah jelas Saya sudah bilang tadi Kalau kita sibukkan Dengan yang ada Perintahnya aja Udah habis Waktu kita itu Seharian udah habis Ngapain buat-buat Yang tidak ada Perintahnya Kan gitu Ini contohnya Baik sekarang Masuk ke hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ada dua buah hadith Yang diangkat oleh penulis Kata beliau Setelah menulis Atau menukil Surah An-Nurayt 54 Maka tidak diragukan lagi Bahwa amal Yang tidak sesuai Dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah amalan Yang tidak sah Dalam kurung batal Tidak sesuai Dengan perintah Nabi Tidak akan diterima Berdasarkan hadith Aisyah Radiyallahu Anha Ini dalilnya Bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Barang siapa Yang membuat-buat Ajaran baru Dalam agama kami Yang tidak bersumber darinya Maka ajaran itu Akan ditolak Andai saja Hadith ini tidak ada Misalnya orang bisa saja Buat Yang penting dia ikhlas Maka mungkin boleh Tapi Nabi bilang Ini sabda Nabi Hadith suhih Bisa dilihat putnot Riwayat Bukhari Muslim Di bawah ya Ada putnot nomor 28 Ini hadith suhih Siapa yang membuat-buat Ajaran Maksudnya ibadah Yang tidak kami contohkan Akan tertolak Nabi sudah bilang Ini bukan perkataan saya Perkataan Nabi Begitu juga dengan Riwayat Imam Muslim Yang lain Man amila amalan Laisa alaihi amru Nafahu warad Barang siapa yang melakukan Suatu amalan Yang tidak didasari Agama kami Tidak pernah kami sampaikan Maka amalnya itu Ditolak Rugi sekali Uang yang dikeluarkan Rugi Waktu yang digunakan Juga rugi Energi yang dikerahkan Rugi Rugi semua Tidak ada hasilnya Tidak ada hasilnya Ini sayang banget Oleh karena itu Menjaga kemurnian ini Penting sekali Bapak ibu sekalian Atau ibu sekalian Sekarang kita akan masuk Itu tadi syarat yang kedua Kita akan masuk syarat yang ketiga Tadi mengikuti sunnah Nabi SAW Yang ketiga sekarang adalah Percaya dan yakin Akan dikabulkan doa Ini syarat penting Jadi tidak boleh ibu berdoa Allah terima tidak sih Itu ragu namanya Diikuti keyakinan dalam hati Allah dengar Allah akan kasih Itu namanya Sangka baik dengan Allah Itu wajib Hukumnya kalau mau diterima doanya Syaratnya Tanpa syarat ini Tidak diterima doa Diikuti dengan keyakinan Kata beliau Di antara syarat yang terpenting Agar doa diterima adalah Percaya kepada Allah Dan bahwa Allah maha kuasa Karena apabila Allah berkehendak Maka Allah hanya berfirman Jadilah Maka jadilah iya Sebagaimana Allah berfirman Dalam surah An-Nahl ayat 40 Selama ibu bukan berdoa Yang minta yang haram Dan tidak bentrok dengan sunnatullah Ingat ini ya Tidak minta supaya Muka kita tadi sama Dengan muka dia misalnya Itu kan sistem Allah sudah buat Tidak mungkin Ibu perempuan Ya Allah Ubah saya jadi laki-laki Tidak mungkin Malam siang selalu ada Ya Allah saya tidak suka malam Hilangkan Tidak bisa Kalau tidak bentrok dengan sunnatullah Dan tidak haram Maka itu bisa diterima Dikatakan di sini ya Allah bisa Menjadikan apapun Walaupun mustahil di mata manusia Ibu sudah difonis sama dokter Tidak akan sembuh Sembuh kalau di sisi Allah SWT Difonis mandul Tidak bisa punya anak Allah masih bisa kasih punya anak Tidak ada yang mustahil Yang penting merengek saja sama Allah Berdoa terus Jangan berhenti sampai Allah Kasih Karena Allah kalau ingin Kun fayakun Jadi maka jadilah Ya Dalam surah An-Nahl ayat 40 Allah berfirman Innama Qawluna lishain Iza aradna Anna kuna lahu Kun fayakun Sebenarnya perkataan kami Kata Allah Terhadap segala sesuatu Apabila kami menghendakinya Kami hanya mengatakan padanya Ja kun Jadilah Maka jadilah dia Ya Juga dalam firman Allah yang lain Surah Yasin Ayat 82 Innama Amruhu Iza arada shai'an Ayakula lahu Kun fayakun Sungguhnya perintahnya Innya besar kata ganti Allah Apabila dia Innya besar kata ganti Allah Menghendaki sesuatu Hanyalah berkata kepadanya Jadilah Maka jadilah ia Untuk menambah rasa percaya tersebut Bagi seorang muslim Kata penulisnya Maka ia mesti mengetahui Bahwa seluruh pintu kebaikan Dan keberkatan Ada di sisinya Sisi Allah subhanahu wa ta'ala Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Hijjir Ayat 21 Wa in Wa in min syai'in Illa indana khaza'inuhu Wa ma'lunaziluhu Illa biqadarin ma'lum Dan tidak ada sesuatu pun Melainkan pada sisi Kamilah khazanahnya Khazanah itu maksudnya Perbendaharaannya Gudangnya Apa saja yang ibu butuhkan Ada semua di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Mau rezeki Mau panjang umur Mau selamat dari marah bahaya Semua dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kami tidak menurunkannya Melainkan dengan ukuran tertentu Apa korelasinya Kalau dua ayat pertama Nahal 40 dan Ayasin 82 Maksudnya kita Kalau mau berdoa yakin Allah itu Tidak ada mustahil di sisi dia Walaupun sedang di uji kita Seakan-akan di mata manusia Sudah tidak bisa Tadi tidak bisa sembuh lagi Tidak bisa punya keturunan Kayaknya kita terlindungi Utang susah untuk membayarnya Itu semua tidak ada yang mustahil Bisa Allah subhanahu wa ta'ala berikan Karena Allah bisa katakan Jadi maka jadilah Juga di dalam Al-Hijr ayat 21 Menandakan bahwasannya Kalaupun kita berdoa Allah mendengarnya Tetapi di sini Allah menurunkan sesuai dengan kadarnya Ada orang kadang-kadang dia berdoa Mungkin dikasih semuanya Ada juga orang dikasih sebagiannya Sebagiannya dibiarkan nanti disimpan Untuk di hari kiamat Ada orang yang dikasih nanti hari kiamat saja Dan hadith Nabi S.A.W.M Mulia yang pernah kita bahas Dalam keutamaan doa itu Tidak ada seorang muslim yang berdoa di muka bumi Kecuali diterima oleh Allah Hanya saja melalui salah satu dari tiga tahapan Bisa Allah kasih langsung Bisa Allah hilangkan Musib atau marah bahaya Yang setimpal Yang senilai dengan doa dia Atau Allah simpankan yang dia panen Dalam bentuk pahala Pada hari kiamat nanti Selanjutnya di halaman 34 Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadith Qudsi Yang berbunyi Titik-titik sebelumnya itu Maksudnya hadith ini ada awalnya Di titik-titik itu di halaman 34 Di hadith yang paling atas Yang bahasa Arab Jadi kalau ada titik-titik Berarti ada hadith sebelumnya Cuma penulis mengambil Saksi bahasannya Apa yang kira-kira dibutuhkan Untuk subbahasan kita ini Semua makhluk mulai dari yang pertama Sampai yang akhir Yang pertama Nabi Adam dari manusia Sampai akhir manusia nanti lahir Menjelang hari kiamat Dari jenis manusia Dan juga jin Jin siapa yang pertama Allah ciptakan Kita tidak tahu Karena tidak diinformasikan Iblis salah satu dari bagian jin Yang sudah ada pada saat Nabi Adam diciptakan Makanya Nabi Adam waktu diciptakan Iblis sudah ada Dan dia tidak mau sujud Tapi siapa iblis jin pertama Kita tidak tahu Cuma jin sudah ada sebelum manusia Nah jin pertama Sampai jin yang terakhir nanti lahir Menjelang hari kiamat Semua manusia dan jin Yang pertama sampai yang akhir Dikatakan berdiri Semuanya berdiri di satu tanah lapang Lantas memohon kepadaku Lalu aku berikan setiap orang Akan permintaannya Semua misalnya anggap 10 miliar manusia 10 miliar jin Semuanya berkumpul Semuanya minta hajatnya Masing-masing maksimal Dan Allah berikan Kata Allah Aku berikan semuanya Tidaklah berkurang apa-apa Dari apa yang ada di sisiku Karena memenuhi permintaan mereka Itu saking kayahnya Allah Kecuali seperti jarum Yang dicelupkan ke laut Lalu diangkat kembali Kalau kita celupin jarum di laut Diangkat tidak ada air Nah lautan itu seperti khazanahnya Allah Perbendaraan Allah miliki Dan apa yang diberikan kepada Semua jin dan manusia Dari awal sampai akhir Itu hanya seperti air laut Yang melengket di jarum Diangkat berapa detik Kering lagi kan gitu Nah jadi tidak ada Sama sekali bisa dibandingkan Dengan apa yang Allah berikan Jadi maksudnya Dari hadit ini Ibu minta apa saja Allah itu maha kaya Jangan nanggung-nanggung kalau minta Minta yang besar Minta sesuatu yang luar biasa Minta kebahagiaan sesempurna mungkin di dunia Derajat tertinggi di akhirat Minta Minta kekayaan terbaik Minta kebahagiaan terbaik Tapi tentu Kalau ibu sedang minta Harus juga poin satu dijaga Ini penting ya Kalau Saya tanya rasionalnya Kalau ibu lagi kerja di perusahaan Ibu pengen dinaikkan jabatannya Ya Atau ingin ditambah fasilitasnya Ibu sedang mengajukan ke dirut perusahaan Tulis proposalnya Atau tulis permohonannya Dikasih ke meja dirutnya Gitu kan Kira-kira bu Sementara ibu nunggu Permohonan ibu diterima Apa yang ibu lakukan sebagai pegawai Makin rajin atau ugal-ugalan nih Benar nih Nah Kalau berdoa sama Allah Sedang mengajukan permohonan Harusnya makin Rajin Jangan malas-malasan Makin bagus sholat malamnya Makin bagus sholat Duhanya Makin banyak baca Quran Jadi permohonannya gampang Ini Sholat malas Tapi permohonannya banyak sama Allah Berkorban untuk Allah Sedikit sekali Kotak amal lewat 2000 rupiah Minta sama Allah Kesehatan Keturunan Pasangan Kebahagiaan Ini pelitnya luar biasa 2000 rupiah Gimana caranya Atau kadang-kadang orang miskin Minta masih negosiasi Sama syaitan Kayaknya masih kuat Tidak usah deh Untuk apa Tugas kita orang Kalau minta Dia mampu atau tidak mampu Bukan urusan kita lagi negosiasi Apa kata Nabi S.A.W Yadul Ulyah Khairum Yadisufla Tangan yang memberi di atas Sebebak daripada tangan yang Menerima Walaupun orang kaya minta Tidak ada urusan Tugas kita memberi di saat itu Kita lebih mulia kan begitu Lalu dikatakan Setelah menulis hadith ini Ini hadith yang mulia luar biasa Bagaimana Allah memiliki Perbenaran Yang tidak pernah habis Jangan pernah ragu Allah Mampu gak kasih saya Atau ini Permintaan besar gak ya Gak ada urusannya Walaupun besar di mata manusia Minta apapun Selama tidak haram Tidak bentrok Sama sunnatullah Allah kasih Lalu kata penulis Dan ini menunjukkan Sempurnahnya kekuasaan Allah S.W Dan sempurnahnya Kerajaannya Nnya besar Kata ganti Allah Dan bahwasannya Kerajaannya Dan perbendarannya Tidak akan habis Dan berkurang Karena Diberikan Jadi bukan cuma permintaan kita Apalagi cuma minta Disembuhkan penyakit Minta ditambah rezeki Kecil banget Tapi ikuti dengan keyakinan Allah mendengar Allah akan kasih Sekalipun kepada Makhluk-makhluk Yang paling pertama Hingga terakhir Dari golongan jin Dan manusia Diberikan segala Yang mereka minta Dari tempat yang sama Oleh sebab itu Rasulullah S.W Juga bersabda Tangan Allah itu melimpah Kata Nabi S.W Melimpah ruah Apapun yang kita minta Tidak usah kebutuhan kita Kebutuhan semua Jin dan manusia tadi Minta semuanya maksimal Allah kasih Tidak mengurangi Kekayaan Allah Maka jangan pernah berhenti Minta Allah mau kita manja Kenapa kita Tidak manja dengan Allah Kenapa kita Tidak meringik sama Allah Kita sudah jelaskan juga Pada pertemuan yang lalu Justru kalau ibu tidak berdoa Allah anggap ibu sombong Allah marah Dengan orang yang tidak berdoa Man lam yadu Allah Kata Nabi S.W Dan hadis riwayat Terimiti Yaglab alih Sampai tidak berdoa Sama Allah Allah marah padanya Perhatikan terjemahnya Kata Nabi S.W Tangan Allah itu melimpah Maksudnya penuh dengan karunia Tidak berkurang oleh pemberiannya Dan yang terus mengalir Siang dan malam Tidakkah kamu perhatikan Pemberiannya Semenjak dia menciptakan Langit dan bumi Dari sebelum kita lahir Semua ini sudah ada Air Udara Semua ada Batu Api Semua ada Dari dulu tidak pernah habis Stoknya Dan sungguhnya tidak berkurang sedikitpun Segala apa yang di tangannya Dan arshnya Singasananya di atas air Dan di tangannya Neraca Tertimbangan Dia merendahkan dan meninggikan Derajat makhluknya Ada disitu putnotnya Nomor 36 Di bawah ya Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Diriwayat ini menjelaskan kepada kita Tentang kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kalau minta Tidak usah ragu Penuh keyakinan Kalau Allah mendengar Allah akan memberi Dan permintaan kita Kecil sekali Kalau hanya sekitar Minta hajat-hajat kita Itu kecil sekali Seorang Muslim Apabila mengetahui Perkara yang disebutkan di atas Maka mestinya Ia berdoa kepada Allah Dengan keyakinan yang tinggi Akan terkabul permohonannya Ini Poin yang ini Diberatkan Dia harus memiliki Tingkat keyakinan tertinggi Akan dikabulkan doanya Abu Hurairah Meriwayatkan Radiyallahu Anub Bawasanya Nabi S.A.W. bersabda Udu'ullaha wa antumukinuna bilijabah Berdoa kepada Allah Sedang kalian yakin Akan terkabulkan Kau boleh ragu Allah kasih tidak ya Ini kira-kira besar tidak ya Tidak ada urusannya Berdoa saja Oleh sebab itu Rasulullah S.A.W. menjelaskan bahwa Allah mengabulkan doa Seorang Muslim Yang cukup syarat Tata cara Dan menghindari Segala yang menghalangi Terkabulkan doa Sebagaimana Sabda beliau S.A.W. Mamin muslimin Yad'u bidakwatin Laisa fiha Ithmu Wala qati'aturrahim Illa atahu Allahu Biha Ihdathalath Tidak ada seorang Muslim pun Berdoa memohon Sesuatu kepada Allah Sedangkan dalam doanya Tidak memohon Sesuatu yang mengandung dosa Tidak minta yang haram Atau memutuskan Tari siraturrahim Melainkan Allah Memberikan salah satu Dari tiga perkara Titik-titik ini Maksudnya tiga perkara Tadi itu ya Bisa dikasih langsung Atau dihilangkan Musibah yang setimpal Atau disimpankan Yang dia panin Dalam bentuk pahala Nanti Pada hari kiamat Terima kasih telah menonton